Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kakak semuanya Hari ini hari Sabtu, hari lebaran Imlek Saya Lisna mengucapkan selamat hari raya Imlek Bagi kakak-kakak yang merayakan lebaran ini Kung Heva Joy, Sanin Vailok Semoga di tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya Sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur Dan sukses selalu buat kita semuanya Amin, Yarobal Alamin Oke, saya akan melanjutkan ceritanya Langsung saja ke ceritanya Selamat mendengarkan Dan saya akan memberitahu kakak-kakak yang membaca novel ini langsung di bukunya atau aplikasinya ya Ini ada beberapa yang saya skip Karena menurut saya cuma sebuah pertengkaran ya Perselisihan antara keluarga Tiara sama Ambar Jadi, saya skip saja dan saya ambil inti dari masalahnya saja ya Jadi, buat kakak-kakak yang langsung baca dari aplikasinya Jangan bingung ya, karena memang ada yang saya skip Oke, langsung saja ke cerita selanjutnya Di kota Wina Di kota Wina, Tiara tidak bisa tidur Dia memutuskan untuk bersih-bersih apartemennya Setelah selesai bersih-bersih, dia duduk di meja makan Dan saat dia makan, dia memegang ponselnya Dia ingin memeriksa berita yang ada di negara asalnya Dan kemudian Tiara menemukan berita mengenai pandu yang telah menyelesaikan krisisnya Ketika Tiara melihat berita tersebut, dia langsung merasa lega Meskipun melihat kecaman dari para warganet terhadap keluarga Romario Tiara tetap merasa sangat kesal Jika tidak ada yang bisa bersaksi untuk pandu Dan jika tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa keluarga Romario buruk Apakah pandu akan dicerca terus-menerus? Mengapa kalian terus menghantui kami? Tidak bisakah kalian semua membiarkan kami sendirian Dan membiarkan kami menjalani hidup dengan baik Bahkan hanya untuk sehari saja? Ketika Tiara menatap foto-foto keluarga Romario di layar ponselnya Dia benar-benar sangat muap Tiba-tiba ponselnya berdering Ternyata Niko melakukan panggilan video padanya Tiara menjawab panggilan tersebut Namun Tiara lupa menyembunyikan ekspresi tertekan di wajahnya Niko bertanya dengan prihatin ketika melihat ekspresi wajahnya Ada apa? Siapa yang membuatmu kesal? Tidak ada yang membuat saya merasa kesal Saya hanya baru saja melihat berita negara saya Tiara tidak menyembunyikan fakta bahwa dia mengetahui berita tersebut Sebaliknya Tiara menceritakan semua yang terjadi di negaranya Baru setelah itu Niko menyadari bahwa Tiara mengetahui tentang masalah tersebut Sebelum Niko berbicara, dia mendengarkan keluhan Tiara Kenapa kamu tidak memberitahukan pada saya tentang masalah sebesar ini? Semua orang menyembunyikannya dari saya Apakah karena saya tidak berada di sana sekarang? Apakah kamu menggetak saya? Bagaimana bisa kami menggetakmu? Niko terkekeh kemudian Niko menjelaskan pada Tiara Saya pikir Pandu dapat menangani masalah ini Jadi saya tidak perlu memberitahukan padamu Dan juga mungkin Pandu berpikiran sama seperti saya Dia tidak ingin kamu merasa khawatir Tidak ingin saya khawatir Tapi pada akhirnya saya tetap merasa khawatir Kalian harus memberitahukan pada saya mengenai hal-hal seperti ini Baiklah, di masa depan saya akan memberitahukan padamu Jika ada sesuatu yang terjadi, oke? Kemudian ketika Niko melihat ekspresi wajah Tiara yang cemberut Dia berkata dengan sabar Tapi menurut saya, kamu harus mengubah pemikiranmu terhadap Pandu Dia bukan lagi anak yang bergantung padamu Saat ini, dia sudah bisa melindungi dirinya sendiri Dan bersiaplah, kamu juga akan dilindungi oleh Pandu Tiara terdiam sesaat Niko akhirnya membujuk Tiara Untuk menerima kenyataan bahwa Pandu sudah dewasa Kemudian Tiara menghilang nafas pelan dan berkata Hei, kamu benar Pandu sudah dewasa sekarang Saya harus belajar melepaskannya Baguslah, kalau kamu bisa berpikir seperti itu Kata Niko yang kemudian mengganti topik pembicaraan Ketika Niko melihat bahwa Tiara masih berada di rumah Niko bertanya padanya Apakah kamu tidak pergi ke orkestra hari ini? Iya, saya akan pergi Saya akan pergi sebentar lagi Setelah mereka berdua bermesraan untuk sementara waktu Tiara menyuruh Niko untuk beristirahat Karena perbedaan waktu di Pandu Resia sudah larut malam Setelah menutup telepon, Tiara segera bersiap-siap Kemudian dia membawa kotak biola di punggungnya dan pergi ke orkestra Begitu Tiara memasuki ruang orkestra Dia langsung disuruh oleh asisten Nona Hattawe untuk pergi ke kantor Tok-tok-tok Setelah mengetuk pintu, Tiara masuk dan bertanya Nona Hattawe, apakah ada masalah? Setengah bulan lagi merupakan hari ulang tahun Konservatorium Bina Pada saat itu, akan diadakan sebuah acara Mereka bertanya, apakah saya memiliki seseorang Yang dapat direkomendasikan untuk tampil sebagai pemain solo? Karena ini adalah almameter saya Saya memutuskan untuk memilihmu untuk tampil Hattawe terdiam sesaat ketika dia memberitahu Tiara mengenai hal tersebut Kemudian Hattawe menutup lurus ke Tiara dan bertanya Apakah kamu percaya diri untuk tampil sendirian di depan ratusan ribu orang? Tiara menarik nafas dalam-dalam dan matanya tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan Tidak perlu khawatir, Nona Hattawe Saya pasti akan tampil dengan baik Meskipun ini hanya peluang skala kecil di depan ratusan ribu orang Saya menghargai kesempatan ini Besar atau kecil, kesempatan bagi saya untuk tampil Merupakan kesempatan untuk mengumpulkan pengalaman saya Semenjak Tiara setuju untuk tampil pada hari ulang tahun konservatorium di Bina Dia menambah waktu latihannya untuk mempelajari karya tertentu yang akan ditampilkan Dalam waktu setengah bulan, setiap hari Tiara pergi lebih awal dan pulang saat senja Hattawe juga mengatakan bahwa akan banyak musisi terkenal yang akan menghadiri pesta ulang tahun tersebut Saya berharap penampilan saya sempurna dan saya tidak akan mempermalukan Nona Hattawe Oleh karena itu, Tiara mengabdikan hati dan jiwanya untuk berlatih Terkadang Tiara bahkan tidak punya waktu luang untuk melakukan panggilan video dengan Pandu, Niko, Gary, dan yang lainnya Untungnya mereka bertiga tidak terlalu mempedulikannya Sebaliknya mereka sangat mendukung Tiara Hari demi hari berlalu, hari penampilan Tiara semakin dekat Di saat itu juga ulang tahun Tiara juga akan segera tiba Sehari sebelum pertunjukan Tiara dan Niko melakukan panggilan video Niko, apakah kamu ada waktu luang besok pagi? Ketika Niko menatap tatapan penuh harap Tiara di panggilan video matanya bersinar sesaat Niko bisa menebak pikiran Tiara dan dengan demikian, Niko meminta maaf padanya Besok pagi ada rapat yang sangat penting yang harus saya hadiri Rapat penting? Tiara terdengar sangat kecewa Tadinya saya ingin mengundangmu untuk menonton penampilan saya Sayang sekali kalau begitu Sayang sekali Sementara itu secara tak terduga sudut bibir Niko terangkat dan tersenyum misterius Namun Tiara tidak memperhatikan keanehan tersebut Meskipun Tiara sedikit kecewa, namun dia semangat kembali dan berkata sambil tersenyum Meskipun kamu tidak dapat melihat penampilan saya secara langsung Saya dapat meminta seseorang untuk merekam penampilan saya Kemudian saya akan mengirimkan rekaman tersebut kepada kamu setelah rapat selesai Niko hanya tersenyum dan menganggu Sejak didirikan konservatorium Bina telah memiliki sejarah lebih dari 100 tahun Memiliki puluhan musisi terkenal yang lulus dari konservatorium Bina Oleh karena itu, hari ulang tahun diadakan dengan sangat megah Kampus juga akan dibuka untuk umum pada hari ini Tiara tiba lebih awal di kampus musik sambil membawa viola di punggungnya Pada saat itu, banyak orang-orang elit dan selebritas dari semua lapisan masyarakat tiba di kampus tersebut Setelan jahat gaun wangi dan rambut indah merupakan pemandangan indah untuk dilihat Terdapat beberapa reporter media, mereka seperti lebah yang sibuk berlarian, mewancarai orang dan mengambil gambar Tiara langsung pergi ke auditorium kampus untuk bersiap-siap setelah sekilas melihat lokasi pertunjukan Di belakang panggung auditorium sangat ramai Semua orang sibuk menikmati pesta ulang tahun tersebut Tiara berjalan melewati kerumunan dengan susah payah Ketika dia tiba di tempat orkestra mereka Dia melihat Atawi sedang berbicara dengan seorang pria asing paruh bayah Sekilas Tiara bisa melihat bahwa pria tersebut memiliki aura artistik Tiara, kemarilah Hatawi melihat kedatangan Tiara lalu dia memanggilnya Kemudian Hatawi memperkenalkan Tiara kepada pria tersebut Ini seorang rektor namanya Pak Brian Dan ini orang yang saya ceritakan beberapa waktu lalu Pak Brian Anak didik saya namanya Tiara Romario Salam kenal Pak Rektor Brian Tiara tersenyum dan mengangguk sopan Brian merespon Tiara dengan ramah Tiara mengenakan tiset sederhana dan celana jeans Tiara mengikat rambutnya yang sangat hitam seperti ekor kuda Dan wajahnya meskipun tidak menggunakan riasan namun menunjukkan semangat muda Anak yang sangat bersemangat Tidak heran jika kamu menyukainya Brian berkata kepada Hatawi Kemudian Brian menatap Tiara dan berkata Hatawi baru saja mengatakan pada saya Bahwa permainan musikmu sangat menarik Jadi saya sangat menantikan penampilanmu Tiara menatap Hatawi dengan heran Tiara tidak menyangka Bahwa gurunya sangat memujinya di depan orang luar Meskipun Hatawi menyadari ekspresi terkejut Tiara Namun Hatawi tidak mengatakan apapun Sebaliknya Hatawi meminta Tiara bersiap-siap tampil Sementara itu di Bandara Internasional Wina Niko menonton Gary turun dari pesawat Pandu berjalan di belakangnya sambil tersenyum Pandu mengenakan setelan hitam tampak seperti pria yang elegan Setelah mereka keluar dari ruang VIP Gary mulai melompat ke girangan dan bertanya Papa apakah kita bisa cegelah bertemu dengan nona Tiara Bolehkah saya menelponnya Iya kamu bisa segera bertemu dengan nona Tiara Namun kami memiliki kejutan untuknya Jadi kamu tidak bisa memberitahunya sebelumnya Niko menunduk sambil melirik Gary saat dia menginteruksikannya Ekspresi wajahnya melembut sedikit karena ekspresi kegembiraan Gary Ketika dia mendengar bahwa mereka akan memberikan kejutan pada Tiara Gary sangat gembira Dia menganggup dan berjanji Kalau begitu nona Tiara pasti akan terkejut Jika kita tiba-tiba muncul di depannya Tanpa menelponnya Seolah-olah kebahagiaan Gary menular Pandu semakin melebarkan senyum di wajahnya Ketika dia mendengar suara ceria Gary Tiba-tiba Pandu memikirkan sebuah pertanyaan Lalu bertanya Pak Niko Tiara tampil hari ini Apakah kita akan langsung menuju tempat pertunjukan? Iya Saya sudah menyuruh seseorang untuk mempersiapkan tempat duduk kita Niko menganggup Pandu sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berkata-kata Seperti yang diharapkan Niko Pengaruhnya tak tertandingi Dia bahkan bisa memberikan instruksi kepada seseorang di Wina Satu jam kemudian mereka bertiga bergegas ke konservatorium Wina Namun sayangnya pertunjukan sudah dimulai Pak Niko Pak Niko Silahkan lewat sini Kursi yang telah kami siapkan untuk Anda ada di sini Pegawai yang bertugas mengantar tamu segera memandu Niko dan yang lainnya menuju lantai dua auditorium Setelah mereka semua duduk karyawan mundur Pada saat itu penampilan di atas panggung yaitu penampilan piano mosyad piano sonata nomor delapan Tempo yang indah dan hikmat dimainkan dengan indah Ritme yang berfluktuasi merupakan kombinasi ritme pelan dan cepat Penampilannya benar-benar luar biasa Tak dapat disangka lagi bahwa ini merupakan penampilan yang sukses Para pemain telah sepenuhnya membenamkan jiwa, artistik, dan emosinya pada penampilannya Para penonton terpesona dengan penampilan yang luar biasa Di sisi lain, Gary sama sekali tidak tertarik dengan suara piano Mungkin karena Gary sangat ingin melihat tiara Setelah mendengarkan pertunjukan sebentar, Gary melompat dari kursi dan berlari ke arah Niko Kemudian Gary menarik celana Niko dan bertanya Papa, kapan kita bicara melihat nona Tiala? Niko sedikit menundukkan kepalanya dan menatap mata hitam Gary yang penuh harap Kemudian Niko memeluk Gary Kita tunggu penampilan ini selesai Lalu kita akan mencarinya Kapan gilila nona Tiala tampil? Caya jangan ingin melihatnya Pandu pun memandang Niko dengan rasa ingin tahu ketika dia mendengar percakapan Niko dan Gary Dia merasa bahwa Niko harus tahu kapan giliran tiara tampil Namun Niko tidak menyadari pemikiran pandu tersebut Sebaliknya Niko melirik penampilan di atas panggung Lalu dia tersenyum kecil dan berkata Segera Benar saja Setelah pertunjukan piano selesai Pembawa acara tampan naik ke atas panggung dan berinteraksi dengan para penonton Kemudian pembawa acara mulai mengumumkan acara selanjutnya Selanjutnya kita memiliki lulusan yang luar biasa Dia adalah anak didik nona Hatawe yaitu Tiara Romario Dia akan membawakan lagu violin concerto in G major drift movement Setelah mengumumkannya terdengar tepuk tangan dari para penonton Papa, cekalang caatnya nona Tiala tampil Gary mendengar pengumuman tersebut Dia meraih pakaian Niko sambil berteriak dengan penuh semangat Gary menjulurkan lehernya untuk melihat ke arah pintu masuk panggung Sambil bertepuk tangan sangat keras hingga memerah Niko juga melihat ke arah panggung dengan penuh antisipasi Sambil melindungi Gary agar tidak terjatuh Sementara itu, pandu yang duduk di sebelahnya juga bertepuk tangan Sambil menatap ke arah panggung dengan penuh harap Di depan mata ribuan orang Sosok wanita cantik perlahan melangkah ke atas panggung Sambil menatap ke arah Nazi